Pemirsa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo, Sumatera Utara membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk pemilu 2024. Seluruh putra-putri terbaik di wilayah Sumatera Utara terbuka peluangnya untuk bergabung dengan Partai Perindo dan terjun ke dunia politik demi mensejahterakan masyarakat Indonesia. DPW Provinsi Sumatera Utara mulai membuka pendaftaran bajalak untuk anggota DPRD pada pemilu 2024. Para bajalak ini begitu antusias saat mendaftarkan dirinya ke kantor DPW Perindo Sumut, Kota Medan. Kesamaan visi misi dalam mensejahterakan masyarakat menjadi alasan utama para bajalak ini untuk berjuang bersama Partai Perindo. Sudah ada enam tadi pendaftar ke Provinsi dan ini adalah merupakan hal yang sangat mengembirakan bagi kami. Tentunya akan menjadi pemicu dan pemacu semangat kami untuk berjuang lebih semangat lagi. Saya bergabung di Partai Perindo. Dan dukungan juga dari keluarga, dari kepulauannya. Banyak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa mendukung untuk bergabung di Partai Perindo. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kapten Samosir mengelar rapat konsolidasi guna merapatkan barisan untuk pemilu 2024. DPD Partai Perindo Samosir meraih suara sebanyak-banyaknya dalam ajang lima tahunan tersebut. Kita akan melakukan konsolidasi internal dulu untuk memperkuat, memperkokoh kejaring kami di wilayah seluruh Kabupaten Samosir. Koordinasi dan konsolidasi antar kader partai terus digalakan agar Partai Perindo semakin solid untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa perlombaan pencaksilat digelar di Purwakarta, Jawa Barat sebagai bentuk pelestarian budaya. Acara ini didukung penuh oleh Ganjar Pranowo. Pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia terus dilestarikan. Salah satunya dengan mengandakan perlombaan pencaksilat yang digelar di Purwakarta, Jawa Barat. Dalam acara ini, sahabat Ganjar hadir langsung menyaksikan pertandingan pencaksilat ini. Sahabat Ganjar juga mendukung pengembangan pencaksilat di Indonesia. Alhamdulillah, hantar semua warga dan juga dukungan dari warga khususnya yang ada di Kabupaten Purwakarta ini saya adungi jombol. Karena apa? Nunggu dari pagi sampai jam 12 ini belum bubar. Sama-sama sahabat Ganjar ingin mendoakan, ingin mendukung agar Pak Ganjar nanti bisa dihantar oleh sahabat Ganjar menjadi presiden di tahun 2024. Sementara itu, masyarakat yang hadir menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai presiden. Ganjar itu Gubernur Jawa Tengah. Dia seorang pemimpin yang baik dan dekat sama masyarakat. Dalam acara ini, warga yang hadir disajikan sejumlah pertunjukan bela diri. Di antaranya adalah jurus dan teknik tempur yang dipadukan dengan kesenian daerah. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meninjau pembangunan Solo Safari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi yakin hasil revitalisasi Taman Satwa Tarujuruk atau Safari Solo menjadi destinasi wisata baru di Kota Solo. Presiden Jokowi Dodo bersama keluarga lengkap dengan kedua cucunya Lalembah Mana dan Jan Etes mengunjungi kawasan wisata Solo Safari Kota Surakarta, Jawa Tengah yang telah menyelesaikan revitalisasi Senin Sore. Memasuki area dalam kebun binatang yang dulunya bernama Taman Satwa Tarujuruk atau yang kini dikenal Solo Safari, rombongan keluarga Presiden disuguhkan dengan beragam satwa. Presiden mengaku diajak wali kota Solo yang merupakan putra sulungnya Gibran Rakabubing Raka untuk melihat revitalisasi kebun binatang dan menurutnya semua sudah sangat baik. Sementara itu, General Manager Solo Safari Sinta Aditya menyebut bahwa Solo Safari merupakan salah satu taman bermain yang akan menjadi ikon baru kota Solo. Sudah ditijau, jadi memang kita dalam tahap persiapan terakhir, siang dan malam kami setelah selesaikan agar kita ke opening dari tanggal 27 nanti. Progres revitalisasi Solo Safari fase pertama sudah mencapai 90% dan akan dibuka untuk umum pada tanggal 27 Januari mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, Ainews melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar meresmikan kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Sebelum meresmikan sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB, kedua Ketua Umum bertemu secara empat mata di kediaman pribadi Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Muhaymin Iskandar menyampaikan hasil istimak ulama Nusantara beberapa waktu lalu yang menginginkan Muhaymin Iskandar sebagai Capres maupun Cawapres. Selain itu, istimak ulama Nusantara juga meminta penentuan nama Capres dan Cawapres dapat diumumkan pada bulan Ramadan tahun ini agar pada bulan Ramadan menjadi tongkat awal dimulainya kampanye pemenangan kedua Partai Koalisi. Meski begitu, Prabowo Subianto belum memutuskan dan masih mempertimbangkan masukan dari para kiai maupun elit parpol. Selain itu, saat ini Partai Gerindra juga tengah berkomunikasi dengan Partai Politik yang ada di Parlemen untuk bergabung dalam koalisi. Yang menarik perhatian diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, yang sempat dirumorkan akan hengkang dari Partai Gerindra. Dan ini adalah suatu bukti bahwa kerjasama kita solid, cekat kita solid, semangat kita tinggi, optimisnya kita besar, keyakinan kita besar, kita akan maju ke rakyat untuk membela kepercayaan rakyat. Saya kira itu, jadi ini awalan saya kira yang jelas Partai Perbangsaan yang agamis, Partai Agamis yang perbangsaan. Dan kami yakin nanti ilumunya tidak hanya terbatas 10 partai, mungkin juga. Memang kita pilih hari ini 23 Januari, tepatnya satu rajab. Bagi kalangan santri dan rumah teslam, rajab ini momentum berbenah dan persiapan, Membawa keberkahan menuju, Ramadhan. Insya Allah dengan peresmian ini, kerjasama PKB Gerindra untuk Indonesia yang sejata terwujud. Peresmian juga turut dihadiri oleh sejumlah kader dan elit kedua partai, yang menarik perhatian diantaranya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, yang sempat dirumorkan akan hengkang dari Partai Gerindra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!